Yang pasti kalau terkait gangguan kesehatan mental memang meningkat drastis ya, datanya bermacam-macam. Tapi kalau di Indonesia sendiri, gangguan kesehatan mental secara general dan juga depresi itu sampai hampir 6% peningkatannya selama pandemi. Dan alasannya macam-macam, bisa karena kehilangan pekerjaan, kehilangan kerabat, kehilangan anggota terdekat, atau kehidupan yang berubah total. Dari yang kita sangat aktif, tiba-tiba harus duduk diam, seolah-olah terkerangking. Jadi ada banyak sekali faktor. Nah bagaimana saya sebagai pribadi atau pejar sekologi melihatnya, sebenarnya di satu sisi ini hal yang pasti menyedihkan untuk kita semua. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus paham bahwa namanya hidup, kita tidak bisa lepas dari ketidakpastian dan juga dari penderitaan. Cuma kita juga harus sadar bahwa sebagai manusia, sebagai spesies, secara kolektif, kita sudah menghadapi ratusan cobaan dari zaman dulu. Sebenarnya kan, entah itu bencana alam, bencana sosial, atau virus dan wabah seperti saat ini. Kita juga sebagai spesies, manusia pernah menghadapinya. Jadi kita pasti bisa survive. Itu yang perlu kita tenangkan di mindset kita. Sedangkan kalau usaha apa yang bisa kita lakukan, sebenarnya ini usaha bersama seluruh masyarakat. Tidak bisa hanya usaha. Satu individu atau satu lembaga saja ini usaha semua orang untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental dan saling mengingatkan.